Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Business. Memiliki armada terbanyak ternyata juga berbanding lurus dengan tingginya tingkat keterlambatan dan kasus kecelakaan yang dialami Lion Air. Mulai dari delay karena menabrak burung di angkasa, sampai yang terbaru kasus penumpang Singapura-Jakarta yang dialihkan ke Johor Bahru. Ada lagi yang lebih baru, yaitu melubernya after disayap salah satu penerbangan Lion Air. Dan berikut kami hadirkan data mengenai rapor merah si Singa Merah. Kalau kita perhatikan, kami akan mengajak terlebih dahulu Anda melihat seperti apa on-time performance Lion Air yang ini periode 2015 mencapai 70,06%. Ini artinya 30%-nya ialah banyak sekali penerbangan yang tidak on-time, sementara delay-nya itu mencapai 2.263 penerbangan. Ini merupakan total dari periode 6 Maret hingga 5 April 2017. Di dalam periode 6 Maret hingga 5 April, sebulan saja itu ada 2.263 penerbangan yang delay. Banyak sekali. Sementara cancel penerbangan, penerbangan yang dibatalkan itu mencapai 845 penerbangan. Kalau kita perhatikan, penerbangan Lion Air perharinya itu mencapai 600 hingga 700 penerbangan perharinya. Ini memang jumlah yang cukup fantastik seperti itu ya. Bahkan juga membuat agak sedikit terheran mungkin bagi sebagian orang, ada 2.263 penerbangan hanya dalam periode 1 bulan saja. Dari 6 Maret hingga 5 April 2017. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan juga, seperti apa peringkat keselamatan maskapainya dari 60 maskapai yang ada di dunia. Ini disurvey, ternyata Lion Air itu berada di peringkat 59 dari 60 maskapai penerbangan yang disurvey. Peringkat yang cukup mencengangkan juga ya, padahal kita mengetahui bahwa armadanya itu merupakan yang terbanyak yang ada di Asia Tenggara. Bahkan kalau kita perhatikan, dengan total jumlah pesawatnya mencapai 272 unit. Sementara saat ini yang beroperasi di bawah Lion Air saja, kalau tadi Lion Group ada 272 unit, sementara di bawah Lion Air saja itu ada sekitar 110 flight. Ini merupakan peringkat yang cukup mencengangkan. Mungkin juga ini benar seperti yang tadi saya sampaikan bahwa berbanding lurus dengan jumlah armada yang dimiliki oleh Lion Air tersebut. Dan kalau kita melihat seperti apa jejaknya, jejak-jejak noda dan dosa yang dimiliki oleh Lion Air ini, catatan merah kalau kita perhatikan. Dari Februari 2017 ini mendarat keras akibat kerusakan serius pesawat. Dan kemudian di 2015 ini bertabrakan dengan burung. Dan kalau kita lihat dari dua kasus ini, 2014 misalnya, ini merupakan penerbangan dari Balikpapan ke Bali, mendarat keras dan akibatnya menyebabkan kerusakan serius di pesawat. Bahkan dua penumpang alami luka serius dan tiga penumpang luka ringan. Selanjutnya di Februari 2015, tepatnya pada tanggal 18 hingga 20 Februari 2015, Lion Air mengklaim terjadi tabrakan dengan burung yang mengakibatkan keterlambatan penerbangan. Bahkan ada penerbangan yang harus dibatalkan. Kalau kita berdasarkan pantauan CNN Indonesia pada periode tersebut, setidaknya ada 54 penerbangan pesawat Lion Group yang delay selama dua hari di Terminal 1 dan Terminal 3 Soekarno-Hatta. Di Terminal 1 sendiri tercatat ada delapan, ada delapan pesawat Lion Air yang terlambat terbang, sementara di Terminal 3 sebanyak 36 penerbangan maskapai berlambang singa merah ini. Kepala singa merah ini juga mengalami delay. Dan selanjutnya tidak berhenti hanya di Februari 2015, sepertinya itu terjadi lagi di Februari 2016. Saya juga bertanya-tanya ini, kenapa? Padahal kalau kita perhatikan Februari ke Februari, ini sepertinya bukan high season, tapi ini low season, tapi juga kembali terjadi masalah tergelincir saat mendarat di Bandara Juanda. Ini merupakan penerbangan dari balik papan tujuan Surabaya dan ketika pendaratan tergelincir di landasan pacu pesawat. Namun diklaim memang tidak terlalu fatal dan ini mengakibatkan sebanyak tujuh pesawat tujuan Surabaya yang delay ini oleh tiga maskapai pun terpaksa dialihkan rutenya ke Denpasar, Bali. Setelah itu Bandara Juanda pun ditutup sementara. Dan ternyata akibat kecelakaan ataupun pendaratan tergelincirnya pesawat Lion Air pada saat di Bandara Juanda ini juga merembet ke sejumlah maskapai lainnya. Di antaranya ialah empat flight Garuda Indonesia dialihkan dan juga ada flight Air Asia yang mengalami penundaan. Dan selanjutnya kita lihat lagi di Baret 2017 dan ini yang terbaru. Yang terbaru mungkin di antara Anda yang menyaksikan juga sempat menjadi salah satu penumpang yang tujuan dari Singapura menuju Jakarta ini ternyata mengalami pengalihan rute penerbangan dan ini dialihkan itu menuju ke Johor Baharu, Malaysia. Dengan alasan tidak memperoleh slot pendaratan di Bandara Canggi, Singapura. Dan ini memang agak sedikit mengherankan. Dan pada saat itu ada dua penerbangan Lion Air dari Singapura, Jakarta pada Rabu Lalu yang bermasalah. Penerbangan JT151 dan JT151 dan JT159 dari Cenggi, Singapura ke Jakarta ternyata tidak ada penerbangan pada saat itu. Dan ini memang berawal ketika pada saat itu dari pengakuan salah seorang penumpang yang tidak ingin menyebutkan namanya. Kemudian dia menceritakan bagaimana kejadian ini terjadi pada sekitar seratusan penumpang. Dan akhirnya penerbangan ini pun ada yang di refund dan juga mendapatkan makanan seperti itu. Dan akhirnya kemudian berlanjut lagi dari Maret menjadi April 2017. Kejadiannya itu masih sama kalau kita perhatikan Februari, Februari, Maret dan kemudian April 2017. Ini kalau kita perhatikan juga tidak pada saat high season. Ini terjadi after meluber di landasan Bandara Juanda Surabaya. Kejadian ini berawal ketika salah satu netizen, Musin Budiono, meng-capture after yang meluber dari sayap tersebut. Namun penumpang tetap dipersilahkan boarding. Akhirnya foto ini di-retweet oleh pengakuan penerbangan Alvin Lee ke twitternya Budi Karya, Menteri Perhubungan. Dan akhirnya ini berdampak pada dipanggilnya pihak Lion Air untuk menemui Menhub untuk menanyakan seperti apa sebenarnya detail kejadian ini. Baik, kita beralih ke data selanjutnya. Kalau kita perhatikan ialah setelah Lion Air dipanggil tidak ada sanksi langsung. Tetapi Lion Air sendiri diberikan masa untuk mengevaluasi selama dua bulan seperti itu. Dan kalau kita perhatikan fakta Lion Air ini menguasai 90% penerbangan Indonesia. Ini juga mungkin membuat pihak regulator penerbangan juga harus berpikir cermat. Karena 90% penerbangan Indonesia ini ibaratnya walaupun dibenci karena delay dan sejumlah persoalan, tapi juga disayangi seperti itu. Benci-benci tapi sayang memang agak sedikit beda tipis. Itulah yang terjadi pada Lion Air. Bahkan dia menguasai 90% penerbangan di Indonesia. Dan ada 500-600 penerbangan perharinya. Bahkan targetnya itu memiliki 780 persoalan hingga 2028. Dan data termutakhir yang kami memiliki ialah bahwa targetnya akan ada 700 penerbangan perharinya. Walaupun memang ketersediaan tenaga pilotnya juga cukup pas-pasan ada sekitar 700 pilot. Dan untuk membahas hal itu lebih lanjut, nanti kami akan ada di segmen di analis. Karena kalau kita berbicara mengenai Lion Air ini sendiri sudah hampir 17 tahun beroperasi di langit tanah air. Dan maskapai singa merah ini pun seperti tidak pernah lepas dari masalah dan seolah tidak pernah berhenti membuat kecewa para penumpang. Dan berstatus sebagai maskapai yang saat ini menjadi pemilik armada paling banyak di Indonesia. Noda kesalahan Lion Air kerap terjadi dan menghiasi pemberitaan. Dan seperti apa persoalan Lion Air yang membuat maskapai ini kerap mengecewakan? Ataukah regulator negeri ini yang perlu lebih tegas? Kami akan membahasnya di segmen di analis. Ya dan saat ini sudah hadir di studio 2 CNN Indonesia si konsultan perebangan dari Arista Indonesia Aviation Center Pak Arista Adbajati. Selamat datang Pak. Ya Pak, dua kejadian terbaru kalau kita perhatikan yaitu transfernya penumpang ke Johor Baharu. Iya, betul. Dan selanjutnya after yang melubar, apa tanggapan Anda dari dua kejadian terbaru ini? Iya, itu sebetulnya sih proses kecelakaan itu, insiden lah ya, insiden itu memang sudah sering terjadi. Dan itu sudah 3-4 tahun belakangan ini. Jadi masing-masing kasusnya berbeda-beda. Itu belum bagasi, terus around handling gitu kan ya. Nah ini memang kalau kita belajar dari yang dulu, sanksi itu waktu jamannya menteri yang dulu sih sudah cukup spesifik ya. Pembekuan 95 rute itu. Pembekuan, ya rute dan ground handlingnya juga dibekuan sementara ya. Tapi yang saya heran ini kejadian waktu bulan April ini, ini kan kalau siklus bisnis penerbangan di Indonesia kan siklusnya Januari sampai Mei lah. Itu kan masih low season ya. Seharusnya tekanan-tekanan ya, misalnya demand penumpang yang low ya, itu rotasi pesawat yang kurang maksimal. Seharusnya itu kejadian-kejadian itu bisa di-avoid ya, apa ya, di-minimalisir. Jadi kalau menurut analisa saya mungkin ya ada masalah di internal management ya, bagaimana memanage, satu mengenai SDM ya, terutama SDM pilot. Kedua juga memanage rotasi pesawat ya itu. Seharusnya itu tidak boleh terjadi pada saat low season kan, karena memang nggak ada yang dikhawatirkan. Karena memang kalau low season itu harusnya ada pesan standby ya, itu harusnya ideal ada standby. Ideal ada yang standby. Oke, itu yang mungkin juga cukup saya sendiri bertanya-tanya seperti itu kan. Selama ini mungkin LNR sering akhirnya mengambil jawaban retorikanya itu yalah ada permasalahan di sumber daya manusianya. Maksudnya dari penerbangan yang cukup tinggi, sementara demand penumpang juga cukup banyak. Tapi mereka mengalami kekurangan di baik itu pilot dan juga ground handling crew seperti itu. Tapi kalau kita perhatikan, ini sepertinya menjadi cara terbaik dari LNR untuk menghindari sejumlah sanksi. Bagaimana tanggapan? Ya, itu semacam excuse gitu ya. Iya, semacam excuse. Jadi akhirnya regulator juga hanya memberikan masa buat evaluasi. Ya, bisa jadi kan. Ini kan LNR-nya adalah maskapai yang agresif ya. Tiap bulan dia mendatangkan pesawat baru. Nah, tidak masalah mendatangkan pesawat baru asal dibarengi dengan ketersediaan misalnya pilot. Nah, kadang-kadang pilot itu kan harus disesuaikan dengan type rating yang ada ya, yang di dalam maskapai itu. Kemungkinan bisa jadi stok pilot untuk time rating yang LNR itu mayoritas mempunyai 737-900 IR ya. Kemungkinan stoknya itu memang pas-pasan atau lagi di training atau sebagian memang lagi recurrent. recurrent itu semacam dia untuk license-nya itu sebagian perpanjang. Nah, ini rupanya mungkin ya manajemen SDM untuk pilotnya ini perlu regulator lebih aware ya. Makanya sekarang ini kementerian perhubungan ini juga akan mengaudit mengenai proses training center mereka, mengenai proses manajemen SDM mereka. Memang saya baca juga di rute operasional kemarin, mereka itu mengakui bahwa memang ada rasio kekurangan untuk pilotnya ya. Bisa jadi ya, ada sebagian masih masuk kelas ya, ada sebagian masih di training, ada sebagian recurrent, bisa jadi itu. Dan kalau kita berbicara mengenai armada B737-900 IR ini kan salah satu yang terbaru lah di kelasnya gitu. Dan juga baru-baru ini mendatangkan A320neo seperti itu. Dan apakah dengan 110 pesawat kemudian juga ada target yang ingin dicapai sekitar 732 penerbangan perharinya, tapi dengan ketersediaan data terakhir yang kami miliki itu ada sekitar 700 pilot yang tadi seperti Anda sebutkan juga tidak semuanya menerbangkan pesawat. Iya, betul. Kondisi ini ideal atau sebenarnya cenderung memaksakan untuk karena memang... Itu, itu sering kita kritisi dalam beberapa diskusi memang mas kapal lain itu memang ekspansif. Memang saya salut di sisi lain dia bisnis plannya bagus ya. Domestik termasuk di Thai, di Malaysia ya. Itu konsepnya sih bagus ya. Cuma ya kedodoran di ini SDM, kayaknya kedodoran di SDM pilotnya ya, termasuk di GRO-nya juga. Ini yang mungkin pihak internal manajemen lain itu perlu meningkatkan bagaimana memanage internal manajemen itu supaya ketersediaan itu sesuai dengan fleet-nya. Ya fleet-nya itu cocok ya, rasionya itu ideal. Sehingga masa low season gini kok masa kedodoran gitu kan. Kemarin di itu saya baca juga ada sekitar 9 frekuensi penerbangan dia juga long delay gitu kan di Soekarno-Hatta. Ini sepertinya susah dimengerti untuk orang-orang airline ya, bagaimana low season kok ada masalah. Sementara mas kapal lain kan ya adem-adem aja kalau low season ini. Tapi kalau kita melihat kondisi seperti ini, Lion Air ini kan terjadinya lebih banyak di Indonesia. Sementara Lion Air ini sepertinya kita melihat tidak ada pemberitaan yang terlalu besar. Tapi kan yang dirugikan pastinya para penumpang. Ini apa yang sebaiknya mungkin dilakukan oleh pihak regulator supaya ini nggak terus terjadi berlang-lang. Walaupun memang sanksi sudah ada, seperti yang terberat sebutlah 300 ribu kalau lebih dari 4 jam. Ya, betul. Ya, memang ini mas kapal lain air itu bagi masyarakat itu benci tapi rindu lah. Jadi, memang kalau dia secara market share ya, secara keseluruhan ya, itu sekitar 55-60 ya. Kan sisanya ada garduda. Itu tadi mungkin data 90 persen khusus untuk LCC ya. Untuk LCC mungkin dia memang terlalu dominan. Nah, itulah mungkin ya karena itu dia tahu bahwa dia leader ya. Ya, mungkin ya kalau leader ya mau nggak mau ya, tapi nggak boleh seharusnya tetap dia harus strik atau mengikuti regulasi penerbangan di Indonesia. Berarti ketika berbisnis lain air bisa dikatakan kurang seperti itu. Ya, harusnya begitu. Harusnya dia harus melihat juga kepentingan customer juga. Kan banyak dirugikan. Misalnya kalau kita hitung mengenai juga lost opportunity ya. Misalnya penumpangnya ada yang melakukan perjalanan bisnis. Kan dia harus cancel deal deal business di kota tujuannya. Itu kan yang kita namakan lost opportunity. Itu kalau kita hitung itu berapa itu. Nah, itu yang kita sayangkan. Kita harus melihat dari sisi customer juga. Terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan mungkin juga supaya walaupun mereka mengusir market yang cukup besar, tapi berikutnya konsumen tidak lagi mengalami hal ini. Siapa yang harus, apakah pemerintah memang harus lebih tegas? Karena kalau kita perhatikan di negara terangga, di Thailand justru nggak, sebenarnya tidak terjadi. Dan perkembangan baik ya. Ya memang ini kayaknya memang regulator dari sisi peraturan perhubungan itu sudah berlapis-lapis ya untuk melindungi konsumen. Ada Permen Hub 77 tahun 2011, diperbarui Permen Hub 89 tahun 2015, ada Undang-Undang Penerbangan. Itu kan melindungi semua. Ya ini kita mengepil aja ya, manajemen Lion Air itu seharusnya janganlah terlalu merugikan ya. Terus mintang-mintang dia leader ya, market leader. Seharusnya ya itu tadi kita kembali ke etika perbisnis itu dijaga lah. Bagaimana, bukan dia kan sudah mendapat kepercayaan dari customer bahwa dia menguasai market itu. Dengan kata lain bahwa customer itu mempercayakan pilihan ke dia gitu. Nah seharusnya manajemen atau pemegang saham siapa yang dibanggang Lion Air juga merespon atau memberikan apresiasi kepada pengguna transportasi Lion Air. Seharusnya begitu lah ya. Baik Pak Arisa Admajati, kita lihat saya seperti apa nanti dua bulan ke depannya evaluasi ini apakah juga berdampak lebih baik dan lebih positif lagi. Tidak hanya bagi keuangan penerbangan yang sedang memimpin pasar ini, tapi juga bagi para konsumen. Terima kasih Pak Arisa Admajati sudah hadir di studio CNN Indonesia.